Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Khusus bagi anda KPM PKH dan PPinti Yang sudah cair bantuannya kemarin Lancar cair Uang PKH tahap kedua maupun PPinti tahap ketiga Sudah cair semua Saya ucapkan selamat Walaupun ada KPM PKH yang cairnya berkurang Tidak sesuai harapan Tetap disyukuri saja Yang penting bantuan masih bisa cair Saya doakan Semoga pada pencairan bantuan PKH tahap berikutnya Tahap ketiga Untuk alokasi bulan Mei dan Juni Semoga uang bantuan sosial yang sudah anda nantikan Semoga masih tetap akan lancar cair Tidak ada masalah Bagi anda KPM PKH dan PPinti yang menunggu Pencairan bantuan PKH tahap ketiga dan PPinti tahap keempat pada hari ini Siap-siap Dalam waktu dekat Kartu KKS Merah Putih anda akan segera terisi penuh kembali Dalam waktu dekat Ini akan segera disalurkan oleh pusat Kemudian ada informasi terbaru yang sangat menggembirakan pada hari ini Terkait pencairan bantuan tambahan Uang tunai pelengkap Khusus bagi KPM PKH dan PPinti Yang mempunyai anak sekolah pada bulan ini Siap-siap proses pencairan bantuan tambahan pelengkap Uang tunai Ini masih kembali dicairkan pada bulan ini Kira-kira Bantuan tambahan pelengkap apa yang akan diterima Oleh KPM PKH dan PPinti pada bulan ini Nominalnya senilai Rp450.000 sampai Rp1.000.000 Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama ada informasi pertama Gabar terbaru yang harus diketahui terlebih dahulu Oleh KPM PKH dan PPinti Dan ini terkait pencairan bantuan PKH tahap ketiga Dan PPinti tahap keempat Bagi KPM PKH dan PPinti Yang merasa sudah cair bantuannya di tahap kedua kemarin Maupun PPinti tahap ketiganya kemarin Saya ucapkan selamat dan tetap bersiap Proses pencairan bantuan PKH tahap ketiga Alokasi bulan Mei dan Juni Ini benar-benar akan segera disalurkan Kemudian ada informasi yang sangat menggembirakan terbaru Pencairan bantuan tambahan uang tunai pada bulan ini Dan ini khusus bagi KPM PKH dan PPinti Yang mempunyai anak sekolah pemilik kartu Indonesia Pintar Berdasarkan informasi yang dihimpun pemerintah baru-baru ini Masih mencairkan program PIP tahun 2024 Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim ini mengungkapkan pihaknya Sudah menyiapkan anggaran Rp13,4 triliun Untuk bantuan PIP di tahun 2024 Dana PIP tersebut akan disalurkan Kepada 18,5 juta siswa Dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat Proses penyaluran dana PIP ini akan dibagi sebanyak 3 tahap Skemanya tidak jauh berubah dengan tahun sebelumnya PIP tahap 1 itu akan disalurkan kepada seluruh siswa Dari jenjang SD hingga SMA Mulai dari bulan Februari sampai April tahun 2024 Kemudian proses pencairan bantuan PIP tahap kedua Penyalurannya ini direncanakan Akan kembali disalurkan pada bulan Mei sampai bulan September tahun 2024 Pelajar penerima bantuan PIP tahap kedua Ini merupakan peserta didik usulan dinas pendidikan Usulan pemangku kepentingan Serta peserta didik yang telah ditetapkan dalam surat keputusan SK Pinerima program tersebut PIP tahap ketiga selanjutnya ini akan dicairkan Di antara bulan Oktober sampai Desember tahun 2024 Bagi KPM, PK dan PPinti Dengan kategori KPM yang mempunyai anak sekolah Ini bersiap akan mendapatkan bantuan komplementari Uang tunai mulai dari 450 ribu sampai 1 juta rupiah Pada bulan ini masih kembali disalurkan Satu bantuan tambahan ini merupakan bantuan PIP Program Indonesia Pintar Bagi siswa sekolah yang memiliki kartu KIP Atau memiliki buku rekening tabungan simpel Yang anak sekolahnya sudah masuk SK nominasi Pencairan di tahun 2024 Dan sudah melakukan aktifasi rekening Ini bersiap uang bantuan PIP Akan segera masuk di dalam kartu KIP Maupun di buku tabungan simpel anak sekolah Anda Dan untuk besaran nominal uang bantuan PIP Di tahun 2024 Peserta didik SD SDLB paket A Ini akan mendapatkan 450 ribu per tahun Khusus siswa baru dan siswa kelas akhir Ini mendapatkannya 225 ribu rupiah Kemudian peserta didik SMP SMP LB paket B Ini akan mendapatkan 750 ribu rupiah per tahun Khusus siswa baru dan siswa kelas akhir SMP ini mendapatkannya 375 ribu rupiah Kemudian peserta didik SMA SMK SMA LB paket C Ini akan mendapatkan PIP 1 juta rupiah per tahun Khusus siswa baru dan siswa kelas akhir Ini mendapatkannya 500 ribu rupiah Dan itulah informasi penting terkait bantuan tambahan Yang bisa diterima bagi KPMPK dan PPNT Yang mempunyai anak sekolah Yang pada bulan ini Masih sedang disalurkan kembali oleh pusat Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya